Pagi yang mulai menghangat, dengan semangat yang kian menyala, terdengar derap langkah anak negeri membahana memecah sunyi. Wilayah Kerja Siak terdiri dari tiga lapangan aktif, dua di antaranya adalah lapangan Lindai yang mulai dikelola oleh Pertamina Hulu Energi Siak pada bulan Mei 2014, kemudian lapangan Batang yang mulai dikelola pada awal tahun 2015. Bersama masyarakat sekitar, kami membangun kemitraan, di antaranya dalam bidang olahraga, dengan mengoptimalkan fasilitas Stadion Mini Gosang Sekupang di Desa Senaman Nenek. Desa Senaman Nenek merupakan salah satu desa di kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, dan wilayah di mana lapangan Lindai berada. Di desa inilah, terdapat Stadion Mini Gosang Sekupang, tempat masyarakat melakukan berbagai aktivitas olahraga, termasuk bermain sepak bola. Minat masyarakat di kecamatan Tapung Hulu terhadap sepak bola cukup tinggi, terlihat dari aktifnya anak-anak, melakukan latihan secara otodidak sejak tahun 2010. Pertamina Hulu Energi Siap, terdorong untuk membantu masyarakat dalam memberikan wadah dengan memwujudkan berdirinya sekolah sepak bola. Melalui program Tanggungjawab Sosial tahun 2016, Pertamina Hulu Energi Siap meresmikan Sekolah Sepak Bola Lindai Energi. Dengan berdirinya Sekolah Sepak Bola atau SSB Lindai Energi, diharapkan olahraga sepak bola di kecamatan Tapung Hulu bisa lebih terkelola dengan profesional. Program CSR Pendirian Sekolah Sepak Bola Lindai Energi ini meliputi proses legalitas berupa pembuatan akta notaris dan registrasi pengurus di cabang PSSI Kabupaten Kampar, penyediaan peralatan latihan dan perlengkapan pendukung, coaching klinik dan sertifikasi bagi pelatih. Semoga Sekolah Sepak Bola Lindai Energi dapat melahirkan atlet-atlet sepak bola berprestasi, yang tidak hanya membanggakan kecamatan Tapung Hulu, namun lebih jauh lagi membanggakan bangsa Indonesia. Karena semangat kami anak-anak Lindai adalah semangat penuh energi. Terima kasih telah menonton!